Faktanya? Faktanya sangat terbalik-terbalik. Kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan pemaksaan dari sana. Dipaksa apa? Yang laki-laki tentu dipaksa buat berperang, dan yang perempuan dipaksa untuk menikah. Akhirnya orang tuamu pergi ke Syria. Di sana ngapain keluarga kamu itu? Mereka pertama karena pengobatan dan pekerjaan juga. Diiming-iming pekerjaan gitu? Iya Pak. Di sana bisa bebas jadi apa saja. Bahkan kalau mereka tidak bekerja pun akan dapat tunjangan dan sebagainya. Bagaimana kamu bisa menemukan keluargamu di Syria? Itu luar biasa banyak Pak. Jadi pas saya masuk ke sana itu saya tidak bisa langsung ketemu. Kurang lebih sekitar 5 bulan kemudian saya baru bisa melihat keluarga saya. Jadi saya sempat tertangkap oleh salah satu vaksin, ditahan juga selama sebulan, terus pindah ke beberapa kota, cari informasi gitu. Karena akhirnya Alhamdulillah bisa masuk. Dan ternyata pas saya sampai sana, mereka sudah mau balik gitu. Pagi ini jam 8.54 saya kedatangan tamu-tamu istimewa saya. Ada satu yang ngasih buku, 300 hari di bumi siang. Ini bukunya bagus, perjalanan seorang mantan pengikut ISIS. Namanya Febri Ramdhani. Kamu tahu siapa Febri Ramdhani? Sudah dari sebelah kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Febri, sekarang kamu usia berapa? Sekarang 26. 26. Ketika kamu berangkat ke Syuriah, waktu itu usia berapa? Sudah 22. 22? Sudah lulus SMI. Kuliah nggak waktu itu? Enggak Pak. Enggak ya? Rencananya mau kuliah di sana. Oh, rencana mau kuliah di Syuriah. Luar biasa. Febri, kamu tulis buku ini berapa lama ini? Kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan ditulis. Kalau kamu bisa sampaikan kepada masyarakat, ini buku ceritanya tentang apa sih? Jadi buku itu menceritakan perjalanan saya, mengapa saya bisa sampai pergi di sana, apa yang saya lakukan di sana, dan mengapa saya mau kembali lagi ke Indonesia. Oke. Jadi ke sana ngapain dulu? Jadi motivasi terbesar saya itu adalah karena keluarga. Keluarga ya. Jadi sebelumnya keluarga besar saya berangkat ke sana, dan akhirnya saya paksa. Jadi Febri ini keluarganya berangkat ke Syuriah gitu ya? Iya. Dulu yang ngajak keluarganya siapa Febri? Jadi mereka salah satu orang itu melihat deklarasi di internet, tentang di Lafah waktu 2014, dan akhirnya rembukan bersama, dan karena banyak faktor juga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Karena ada deklarasi, dia melihat, terus kemudian dia pergi. Iya. Segampang itu ya. Duitnya dari mana untuk biaya berangkat? Anggota keluarga banyak yang menjual aset-aset yang kita punya di sini. Dijual semua? Iya. Kamu ditinggal sendiri? Iya. Di Depok saat itu ya? Iya. Kamu ditinggal sendiri, terus kamu hidup di mana? Di rumahmu? Rumah orang lain? Saya waktu itu pindah, ngekos sendiri Pak. Kamu ngekos? Terus hidupmu siapa yang nanggup? Jadi ada salah satu kerabat, dia yang bantu saya. Oke, kamu ikut kerabat. Nah, akhirnya orang tuamu pergi ke Suriah. Keluarga juga. Ada kakak adik? Kakak saya. Kakak berangkat. Terus saudara-saudara berangkat. Di sana ngapain keluarga? Ya, jadi tujuan mereka pertama kan, pertama karena pengobatan. Pengobatan. Pekerjaan juga. Diiming-iming pekerjaan gitu? Iya Pak. Oke. Di sana bisa bebas jadi apa aja. Bahkan kalau mereka tidak bekerja pun akan dapat tunjangan dan sebagainya. Faktanya? Faktanya sangat terbalik-terbalik Pak. Kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan pemaksaan dari sana. Dipaksa apa? Yang laki-laki tentu dipaksa buat berperang. Dan yang perempuan dipaksa untuk menikah di sana. Oh, duduk? Iya. Yang menikahnya siapa? Iya, jadi beberapa anggota keluarga itu suka diminta oleh para kombatan-kombatan di sana untuk menikah. Karena bagi pihak ISIS itu jihadnya wanita itu hanya menikah di sana. Dan laki-laki itu harus perang. Padahal di propagandanya sebelumnya tidak dibilang seperti itu. Kita tidak dimajibkan berperang. Kita bukan tinggal di sana. Itu kan. Mendapatkan fasilitas semua. Tapi kenyataannya bahkan orang-orang sipil di sana yang tidak mau bergabung dengan pihak ISIS pun tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Makan dikucilkan. Dikucilkan. Terus kamu satu tahun berikutnya setelah keluarga kamu pergi, kamu susul. Iya Pak. Nekat sekali kamu ya? Iya. Karena.. Duitmu dari mana dulu? Kerabat saya ini juga yang membantu dia sampai jual aset juga. Oh jual aset juga. Dia juga membantu saya pergi. Kalau saya tanya itu kira-kira berarti kamu ini termasuk anggota ISIS, penggemar ISIS, atau sebenarnya apa ya predikat yang lain yang cocok itu apa kira-kira? Mungkin pernah tinggal di wilayah ISIS Pak. Pernah tinggal di wilayah ISIS. Sebenarnya background keluargamu itu memang kalau orang menyebut sekarang anti negara, anti Pancasila, pengen gilafah, atau yang seperti apa sebenarnya? Ya jadi sebenarnya kan mereka ya biasa aja sih Pak ya. Ya cuman karena waktu itu banyak faktor seperti yang salah satu anggota keluarga, ada yang sakit keras, gitu kan. Ya akhirnya dengan nyiming-nyiming propagandanya di media itu mereka tertarik buat kesana. Akhirnya kamu cari kesana ya? Terus memu ya? Iya. Bagaimana kamu bisa menemukan keluargamu di Suria? Itu luar biasa panjang Pak. Jadi pas saya masuk kesana itu saya tidak bisa langsung ketemu. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan kemudian saya baru bisa melihat keluarga saya. Jadi saya sempat tertangkap oleh salah satu vaksin, ditahan juga selama sebulan. Terus pindah ke beberapa kota, cari informasi. Akhirnya Alhamdulillah bisa masuk. Dan ternyata pas saya sampai sana, mereka sudah mau balik. Sudah cari cara untuk pulang, sempat kontak ke beberapa pemerintah, cuman belum bisa melakukan penolong. Saya tidak membayang gak? Kamu ketemu keluargamu nangis, belum membayang atau ketawa? Nangis apa ya, haru bahagia dan akhirnya bisa kita mulai. Karena sebelumnya, sebelum berangkat juga sebenarnya kan saya ada konflik juga. Karena saya gak percaya dengan yang keluarga saya percaya di propaganda itu. Akhirnya pas ketemu saya seperti merasa bersalah gitu Pak. Dan gak mau ikut keluarga gitu. Oh ini anak kurang ajar nih gak mau ikut keluarga. Orangtuanya pergi mau gabung isis kok gak mau gitu ya kira-kira ya. Terus akhirnya ketemu. Keluarga kamu utuh semuanya. Ada beberapa yang meninggal di sana. Beberapa meninggal. Selama kamu di suriah, suasana apa yang kamu lihat di sana? Kotanya tertib, kotanya bagus berjalan, atau ada peperangan, atau ada tembak-tembakan, bunuh-bunuhan kayak apa. Iya. Jadi saat sampai di sana itu, semuanya sangat jauh berbeda Pak. Jadi pas sebelum saya berangkat, saya sempat beberapa kali melihat tentang tata kotanya, infrastrukturnya itu sudah sangat rapi, sudah sangat tertata baik. Tapi ternyata pas sampai sana itu hancur semua. Hancur semua? Hancur semua. Bom dimana-mana dalam satu jam itu sudah tidak terhitung. Jadi kamu familiar denger bom gitu? Iya Pak. Melihat orang dibunuh, melihat orang mati? Itu saya belum pernah. Belum pernah? Belum pernah sama sekali? Belum. Belum pernah sama sekali? Oh, melihat orang mungkin Pak ditembak, disembeli, dikantuk itu pernah? Belum. Belum ya? Tapi di ancam seperti ini itu sering Pak. Diancam. Kamu kok, kan aku anak muda ya. Padahanya keker juga nih. Tidak diajak suruh berperang gitu? Nah iya, saya beberapa kali dipaksa Pak. Sampai akhirnya disitu saya tulis juga alasan-alasannya bagaimana saya menghindar dari itu. Kenapa alasan untuk menghindar? Waktu itu saya sampai bilang pura-pura sakit Pak. Karena pokoknya kita cari alasan. Dan kalau memang itu berbahaya sekali. Kalau kita tidak mau ikut berperang, taruhannya kan nyawa Pak. Jadi kita tetap cari-cari cara, saya pura-pura sakit. Saya sampai benar-benar dibawa ke rumah sakit. Dan alhamdulillah Pak. Pas saya sampai ke rumah sakit, saya disuntik. Saya dikasih obat. Saya jadi sakit beneran disitu. Kali-kali disuntik jadi sakitnya ya? Jadi disuntik Pak. Oh sebenarnya malah nggak sakit sebenarnya. Tapi abis disuntik jadi sakit Pak. Dan akhirnya. Ini berbohong juga ya. Tapi untuk kebaikan ini. Untuk menyelamatkan dirinya. Jadi ya sudah alhamdulillah pas saya beneran sakit. Itu kan jadi memperkuat alibi saya. Akhirnya saya tidak di... Kalau disuruh jadi kombatan nggak mau hukumannya apa? Bisa dipenjara, ditangkap. Tapi nggak dibunuh ya? Bisa dibunuh juga. Dan kamu harus berkelip berapa kali itu untuk? Hampir berapa minggu. Karena orangnya itu bulat balik terus kan ke rumah. Waktu di sana. Saya pura-pura sakit. Akhirnya sakit beneran ya udah. Akhirnya dilepaskan. Alhamdulillah. Apa hal baik yang kamu lihat di sana? Sebelum dari Depok orangtuamu sudah di sana. Terus kamu nyusul ke sana. Apa hal baik setelah kamu lihat di sana? Yang baik. Apa ya? Mungkin lebih ke pribadi saya. Hal baiknya mungkin saya bisa ketemu ibu saya lagi. Ketemu kakak saya dari sana. Itu hal baiknya ya saya jadi terbuka di sana. Terbuka di sana. Melihat fakta yang terjadi itu tidak sesuai. Makanya itulah penyesalan saya. Penyesalan terbesar keluarga saya juga. Menurut saya ke depannya insya Allah jika ada berita-berita seperti itu. Harus lebih bertabahi dengan Islam. Lebih mengkrosik lagi berita yang masuk ke kita. Seliti lagi. Jangan langsung percaya. Memang pengaruhnya yang kuat dari apa sih? Dari mungkin kelompok-kelompok diskusi. Apakah mungkin dari kelompok-kelompok apa ya. WA Group gitu. Atau mungkin dari medsos mana yang paling banyak mempengaruhi. Sehingga duduk keluargamu ikut berbondong-bondong berangkat itu. Itu siapa yang mempengaruhi? Ya mungkin dari media sosial juga. Dari terus mereka dulu sebenarnya sempat ya. Sebelum deklarasi itu sempat belajar-belajar sendiri Pak. Baca-baca Quran sendiri. Itu salahnya karena tidak ada mentor. Tidak ada gurunya. Tidak ada ulangannya. Jadi jangan belajar sendiri. Salah penafsiran. Salah tafsir. Ya kan. Momennya tepat waktu itu. Makanya ada deklarasi. Jadi mereka terikat ke sana. Ya ini Febri. Sudah menuliskan buku. Ceritanya bagus. Nah. Ada di sebelah kiri saya. Coba saya mau kenalan. Siapa namanya. Nama saya Noran Rudin. Asal dari Semarang. Mas Nur. Nah ini. Kamu pasti terkejut. Tamu saya. Menarik. Mas Nur kira-kira kalau bisa diceritakan. Masa lalunya dulu. Pan Jendengan ini siapa sebenarnya? Kalau bisa diceritakan. Sebenarnya. Apa ya. Normal pada awalnya Pak. Dulunya. Awal kerja apa? Dulu saya kerja. Awal tamatan SMA. SMA. Saya kerja di. Was keeping Pak. Di Gubernuran. Oh di Gubernuran. Was keeping di tempat kita. Iya. Oh. Dulu tempatnya Pak. Sebelum Pak Suar gitu. Oke. Jadi housekeeping di sana kontraan ya. Iya kontraan. Oke. Terus jenengan pernah ditangkap. Iya. Pernah diadili. Kasusnya apa itu? Kasusnya yang lebih terfokus pada menyembunyikan DPO Poso. Menyembunyikan DPO Poso. Jadi panggilannya siapa? Mas Nur. Panggilannya. Iya. Ada aliasnya biasanya? Ada. Alias apa? Alias Haryanto alias Suharto. Nur alias Haryanto alias Suharto. Biasanya ada nama Arabnya gitu. Ya ada. Gak ada ya gitu. Mas Nur ini. Masuk kategori ex nabi teroris gitu. Jenengan dulu. Nerornya neror apa? Hehehe. Gak apa salah itu? Gak apa bisa dihukum gitu? Ya itu Pak. Dikaitkan dengan undang-undang tersebut pasal 13 ya. Nah yang anda kerjakan apa waktu itu? Itu karena ada beberapa DPO Poso yang harus bersembunyi di Jawa. Kemudian saya suruh mengurus itu Pak. Menyembunyikan mereka. Menyembunyikan. Anda sembunyikan di mana mereka? Di daerah Purworejo. Jangan-jangan deket rumah saya. Di daerah mana di Purworejo? Di daerah Popongan. Di beberapa tempat itu ada Popongan. Ada di... Berapa orang yang anda sembunyikan? Sekitar lima orang. Lima orang. Kok anda mau menyembunyikan? Itu karena ada ikatan batin ya istilahnya ya. Dulu kan pernah. Kalau kita menganggap Pak. Dulu pernah ada kedoliman umat Islam di pusuk pada waktu itu. Oke. Walaupun... Sudah ada memang sudah ada perjanjian damai. Tapi kan ada beberapa teman-teman yang kurang kuas dengan itu. Karena melakukan suatu tindakan yang dianggap tindakan terorisme pada waktu itu. Dianggap tindakan terorisme pada saat itu dan Jenengan. Sebagai orang yang pernah menjadi... Apa? Tadi apa? Jabatan Jenengan itu di Purworejo. Apa? Housekeeping. Housekeeping. Iya mas. Housekeeping. Sebagai housekeeping. Kok Jenengan bisa terpengaruh di sana? Apakah Jenengan direkrut? Apakah Jenengan menyadar... Sudah suka rela lah untuk bergantung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelahnya itu kan... Kita... Ya karena di Jawa ini kan dulu pernah mengirim... Karena Wakda waktu itu ada kejadian posuk. Pernah ada Ustaz-Ustaz yang ke sana. Yang pernah kita kenal juga. Jadi pernah ke posuk? Tidak. Tidak pernah ke posuk. Terus... Akhirnya kan akhirnya minta tolong ke kita. Masih ada yang mau ke Jawa, tolong diurusin lah. Tidak kenalnya karun Jenengan. Kok kenal karun Jenen. Kok Jenengan Mas Nur gitu. Pilihannya kok... Jalut-tunungnya Mas Nur bukan Mas Ganjar. Ya karena kita dalam satu... Sama pengajian dulu pak. Oh satu pengajian. Pengajian apa itu? Itu udah ada namanya pak. Tinggal. Itu kan pengajian dari pertama dari... Masih ke masih juga. Akhirnya... Berkembang dari rumah. Langsung... Apa itu lah ya. Kayak pengajian nanya beberapa orang aja gitu. Oh. Akhirnya saling percaya antar... Antar yang kita ketemu yang pengajian bareng itu kita sangat percayalah. Dan dalam kelompok ini kelak kemudian hari. Kalau disebut-sebut yang terkenal lewat media. Ini namanya kelompok jaringan apa ini? Jama' Islamiyah. Yang sekarang kita iya. Jadi jaringan kan masuk Jama' Islamiyah. Itu bosnya siapa kalau Jama' Islamiyah itu? Dulu sih ya saya kenal itu... Ustadz Abagat Baas ya. Oh aku padahal Baas ya. Dan pada awalnya itu kan gini pak. Kalau saya ya. Itu gak pernah dikasih tau itu. Jaringan itu masuk kelompok apa gak pernah dikasih tau. Cuman lama-lama saya juga sadar. Kok temen-temen saya kok... Yang bermasalah itu kok... Apa itu istilahnya... Saya anggota dari ini. Saya anggota dari ini. Berarti... Saya termasuk di situ akhirnya. Oh bener. Masuk di situ. Sak Jane waktu itu njenengan ngelihat pemerintah itu... Seperti apa? Itu Togut. Tunjelei. Hardi Basmi. Kalau saya pribadi sih sebenarnya pada... Karena kita sering... Mendapat kabar tentang itu lah. Kembaliman... Kamu Simpusu. Kamu Sima Ambon. Sehingga... Adam merasa ketidakpuasan dengan pemerintah. Kenapa lambat mengatasi masalah ini. Sehingga banyak terjadi perban. Nah itu. Yaitu salah satu mungkin motivasi. Sehingga... Aku diminta tolong. Oke. Tolong. Dan sekarang perasaan anda bagaimana setelah. Setelah melalui proses panjang gitu. Sambian bener. Yang dulu itu. Yang dulu itu keliru. Yang dulu itu biasa saja. Seperti ekstrakulikuler. Ya kalau saya merasa sih. Saya keliru ya. Dalam artian. Masyarakat ini seharusnya. Apa ya. Banyak pendakwah yang lebih mendaklakan lagi tentang Islam. Sehingga. Tidak terjadi mungkin ya. Seperti tadi. Kekeliru-keliru yang kita jalankan. Jendengan. Tapi Jendengan tanya enggak. Kalau tadi Mas Bebri kan tabayun dulu. Klarifikasi. Bertanya. Cari guru ngaji yang bener-bener gitu. Kira-kira. Kalau Jendengan waktu itu sempat bertanya dulu enggak? Atau ya. Pokoknya melu. Kalau waktu itu karena kita sudah percaya. Ya. Ya. Apa itu ya. Percaya. Percaya menurut. Sebenarnya. Percaya. Kira-kira Jendengan menyesal. Secara ini ya menyesal. Menyesal. Apa penyesalan anda yang anda rasakan? Ya. Kalau saya sih. Kekiliruan yang pernah dilakukan itu apa ini? Itu kurang. Apa itu. Saya tidak apa ya. Kurangnya. Apa ini. Para ulama ini mendarahkan Islam secara keseluruhan. kita bisa mengambil parsial-parsialnya bukan keseluruhan global kita bilang ini tapi kita tidak ternyata ada ada nuansa di sebagiannya lagi nah kalau jenengan mau pesan ke masyarakat agar tidak keliru gitu ya pesan anda ke masyarakat ke kelompok diskusi kelompok pengajian kelompok yang mungkin pernah seperti jenengan gitu pesan jenengan apa pada mereka saya lebih setuju mas Febri tadi bahwa setiap info yang kita dapat ataupun ilmu yang kita dapat harus kita harus ada referensi lain sehingga kita bisa membandingkan tidak mengambil satu referensi saja sekarang jenang kerja apa sekarang saya yang buat makanan tradisional di rumah di rumah ibu kemudian malamnya ikut jualan dan jualan masyarakat bisa menerima panjangnya sudah bisa menerima sker Alhamdulillah sudah yang bersosialisasi biasa ada enggak masyarakat yang marah wah mantan teroris ini jelai nyebay itu atau ada enggak Alhamdulillah kalau saya enggak ada enggak ada jadi baik-baiknya masyarakat itu ya kalau apa itu mbak Tidak tahu ya hahaha mbak Tidak tahu ya tapi kalau secara secara apa itu dalam mu'mal sehari-hari enggak masalah enggak masalah ya masyarakat ada yang enggak takut karena jenengan selama ini enggak ada ya Pak enggak ada yang takut enggak ada yang takut enggak ada ya selama ini saya ketemu Pak RT juga dulu pernah saya terangkan saya enggak enggak terkait kasus bom saya enggak terkait kasus kosong saya enggak terkait kasus kosong karena dulu ngelege itu ya hahaha saya punya tamu-tamu istri bang masih satu lagi boleh digeser kesana hahaha mas dikenalkan mas namanya saya Badagir Rahman dari Semarang panggilannya siapa? panggilannya Badawi Badawi nama aliasnya aliasnya Yusril kemudian Haris dan satu lagi namanya Yosef Yosef namanya kok nama nganu nama katolik iya kenapa ini memang apa namanya kamuflaise biar katakanlah masyarakat menerima terus kemudian oh gitu kalau njenengan dengan nama banyak sampai ada nama Yosef tadi itu cara bersembunyi dengan nama itu biar enggak ketahuan atau sebenarnya ya memang SOP nya untuk masuk kelompok-kelompok jaringan begini itu harus punya nama banyak ya bukan jadi ketika kita ada satu permasalah di suatu kota misalkan ya di sini kita ada kita harus pergi ke suatu daerah Jogja atau apa kita harus ganti nama oh artinya di masyarakat kita harus membuat KTP dengan nama itu terlepas dari nama yang sebelumnya kalau nama sebelumnya dipakai ya lama-kelamaan kan bisa ketahuan jadi KTP jaringan ada berapa ya dulu sih banyak sekali pak karena dulu apa namanya panik panik dulu pernah punya berapa KTP mas banyak sekitar 8 oh 8 karena saya pindah-pindah 8 kali lebih oke kalau sekarang jaringan panggilan resminya siapa sekarang saya tetap pemberian dari orang tua Badawi Rahman Badawi panggilannya Badawi Mas Badawi iya orang pasti bertanya Pak Gubernur kok nanya sudah ke situ masalahnya Mas Badawi itu apa iya dimana masalahnya iya jadi masalah saya itu terserah saya mempunyai gengar senjata dan bangker apa namanya senjata di di Kelaten di Kelaten Jogonalan di Jogonalan bangker senjata bangkernya di sekitar Jogjen bangkernya di tempatnya berbeda beda di Gua Jepang di sebelum Gua Jepang Gua Jepang mana parantritis sebelum parantritis ada jembatan belok kiri beli-beli arah Gua Jepang masuk ke Gua Jepang persis disitu kita belitan belitan untuk nimbut senjata iya senjatanya dari mana itu nah senjatanya itu kita bikin dari denger itu kan pertama nak pikir kan harus niru iya senjata pertamanya dari mana senjata kita cari-cari termasuk senjata kita dapat dari dulmatin oh dulmatin dulmatin ngasih ibar senjata senjata terus kemudian kita pungkar pasang kita pungkar terus kemudian satu-satu kita bikin sama mesin duput senjata apa itu jadisnya? kalau itu senjata senjata laras pendek pendek pistol iya modelnya apa? FN cold FN berapa kalibernya? kalibernya 5 x 5 yang 5 kecil dong? bukan bisa atau bisa oke tujuan yang GWDW kalau itu yang bikin ada tempat ada apa namanya bengkel kita tugasnya untuk mencari senjata terus kemudian setelah dibikin dipak terus kemudian saya simpan itu didistribusikan kemana? itu untuk distribusi kita simpan jadi sebelum kita simpan kita pak itu saya juga apa namanya yang katakanlah ini senjata ini layak sudah simpan atau belum jadi kita coba biasanya kalau kita coba itu cari tempat yang agak jauh jauh dimana kita duduk gitu kita duduk kita duduk kemudian kita enam kali udah bisa apa namanya enggak enggak terus semua berarti ini sudah layak kita simpan samaan sih ngajarin mau masuk pinter insinior gitu enggak itu kan sebenarnya kalau untuk bengkel itu enggak insinior kita bisa bongkar senjata itu satu-satu terus kemudian kita apa namanya tiru gitu ya dengan mesin kita harus tahu kadar besi itu bagaimana apa namanya baja besi kadar bajanya itu besar kalau misalkan kita enggak tahu besi itu karena ini ledakan jadi belajar metalurgi ya kalau enggak kita kan bisa tahu apa namanya bisa tanya ini besinya terus saya ngajarin apa jenengan tanya saya ngajarin enggak tanya yang jual besi itu oh tanya jual besi itu kita kita enggak tahu dia oh iya dia akan memberikan penjelasan penjelasan oh berarti cocok tugas jenengan untuk menyimpan senjata itu di perintah siapa yang untuk kelompok saya namanya si apa namanya karto itu ya kalau ini tadi kan jamaah islamiyah jenengan sih kelompok apa karto karto itu indonya apa neoji namanya neoji oke neoji jadi lebih lebih senior jenengan ini neoji itu targetnya sebenarnya sejahatan nanti mau dipakai untuk apa ya sebenarnya begini pak eh kita evaluasi iya kita evaluasi sendiri gitu pak ya jadi emang banyak terutama di Indonesia Timur itu eh perlakuan umat islam itu tidak eh eh tidak eh karena tidak berimbang itu ya ketika umat muslim itu eh minoritas mudah sekali eh di situ akan ditekan eh eh termasuk kasus ampunan kosong disitulah kita mengambil apa namanya eh eh dengan tempat bentuk merasa bahwa kita tidak bisa yang namanya eh ketika umat muslim kemudian diserang terus kemudian kita harus mengandalkan pemerintah seperti itu ya karena pemerintah emang kilograsnya agak lama kita harus cepat sana eh ternyata hal-hal yang memang perlu kita apa namanya eh kita adakan itu harus kita harus bikin senjata jadi senjata kita simpan supaya nanti ketika ada apa namanya konflik-konflik yang dihidupus timur terutama kita bisa cepat ada apa namanya alat untuk apa namanya nah iya itu nanti sejakannya mau dipanggil untuk nembak siapa nembak tentara nembak polisi nembak pemerintah atau nembak musuh 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 musuhnya siapa ya kalau kita itu seperti kristen itu nyerang desa musuh itu ya itu musuhnya agama lain ya namanya yang nyerang oke agama kristian atau pedagama islam kita cepat gitu dan itu bener menurutnya ya waktu itu ya waktu itu kemudian kita juga terus aja ya kita bikin senjata terus kita simpan tapi jenangan pernah nyoba ya nyoba itu biasanya kita sebelum kita simpan kita coba terus nanti pernah diambil gimana ya setelah anda simpan itu berikutnya pernah diambil oh biasanya enggak pak kalau sudah masuk ke kudang penyimpanan itu sudah berarti barang ini nanti siap nanti sampai kemudian jangan ketangkep iya belum pernah diambil orang belum belum sama sekali oh iya itu diambil yang mana jenangan gawe ngono penyanyi mbak iwong oh enggak pak enggak hanya saya memang betul pak ketika bawa senjata dan enggak itu beda pak jadi bukan mentalnya itu lebih kuat tidak tidak takut sama orang tidak takut sama orang tapi hanya saya kan orangnya bukan yang tipe kasar sikap-sikap gitu cuman mental itu ada di mana-mana jenangan sekolah apa gimana terakhir sekolah siapa SMA SMA di Keladen bukan di Semarang sekolahnya di Semarang sekolah di Semarang sekolah di Semarang yang ngajak jenengan itu dulu siapa oh iya so tertemu jenengan ya kita kan dulu ada kajian di rumah itu masjid gitu ya terus kemudian beberapa angsi dari luar jadi yang mempengaruhi mereka iya dulu ngajaknya gimana ya ngajaknya kita mengalir begitu saja artinya mengalir begitu saja itu kita diajak untuk apa namanya berislam secara murni kafal terus kemudian juga kita harus mempersiapkan diri yang namanya muslim kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada muslim yang lemah makanya disitu ada olahraga-olahraga yang memperkuat diri sendiri sampai kekuatan fisik kekuatan ruh kekuatan-kekuatan yang lain bahwa kita harus lebih siap ketika sesuatu apa namanya terjadi karena memang dari apa yang disampaikan bahwa apa namanya Israq akan tegak setiap 100 tahun 100 tahun itu tercatat terakhir itu runtuhnya Hilafah Usmania jadi kan 2020 kita kan juga 2024 ya kita kan ngiruhnya ke situ bahwa 100 tahun lagi itu dekat makanya kita harus memang mempersiapkan diri baik itu dari fisik tuh persenjataan jadi ini kan 2024 belum iya makanya kita ancara lagi mempersiapkan gak sekarang sekarang yang mempersiapkan itu mamah Esa anak-anak sama masih kepingin gak mempersiapkan 2024 kok peran lagi 2024 ini gimana kalau untuk sekarang peran tuh kelihatannya kok agak sulit ya akhirnya kan peran itu sekarang kelihatannya tuh enggak kan 100 tahunnya nanti di 2024 apakah nanti jendengan juga sekarang sedang mempersiapkan diri untuk di 2024 kembali lagi ambil senjata lagi mempersiapkan senjata itu kita enggak ya kita pikir sekarang itu kita sulit sekali perang dengan senjata kita akan di terkenal dikoyak orang ini gak bisa ikut dakwah bukan gak gitu misal pikir gitu nah sekarang menuju menuju ke 2024 jadi kan mempersiapkan apa misal pikir misalnya mempersiapkan gak iklan saya umur apanya beribadah umurnya kita bertambah umurnya saya otomatis akan apa artinya emang umurnya berapa saya 50 jadi yang luwane luwaku leuka masih kepingin terlibat lagi saya penane nanti didatangi lagi loh sama temennya ya kalau dipikir kalau didatangi sangat sulit karena ya takut kan karena saya begitu banyak informasi ini berarti kan otomatis dari temen-temen itu berarti ini emang saya didekatin sama Densus atau temen dari bayar ke polisi jadi dia takut oh dia takut kalau kemudian anda mau menyampaikan kepada masyarakat gitu kalau saya boleh tanya lagi sama ada gak penyesalan ya untuk penyesalan jelas bahwa kita tidak bisa yang namanya untuk menuju suatu keinginan yaitu mendirikan suatu apa namanya cita-cita ya yang dilakukan itu kita seperti rasul-rasulan bahwa yang namanya untuk mendirikan suatu Allah itu tidak dengan peperangan dengan dakwah yang arif sehingga masyarakat tahu bahwa Islam itu adalah betul-betul rahmat terima kasih kalau jenengan melihat Pancasila itu kafir apa rapi apa seperti apa sekarang jenengan setelah prosesnya panjang iya saya melihat dari dulu untuk saya itu saya tidak yang begitu kalau itu kan mungkin ISIS jadi kita kita hidup di Indonesia ini bahwa yang namanya hidup itu tidak ada aturan sementara kita harus menimbang apakah disitu aturan itu kita bisa beribadah disitu bisa terus kemudian kita kita itu saya pikir disitu kita harus berdakwah disitu terus sehingga masyarakat itu biar tahu bahwa Islam ini bukan Islam yang keras tapi Islam itu juga Mahayun kalau di Indonesia itu berketuhanan yang maesai itu jenengan termasuk suju ya harus begitu berketuhanan di maesai berarti Indonesia ini adalah masyarakat yang berketuhanan jadi tidak ada salahnya dimana Rasulullah juga bermacam-macam begitu jadi saya pikir untuk hidup itu tidak bisa dikuasai oleh salah satu yang namanya keyakinatan bermacam-macam terakhir pesan pada masyarakat kira-kira apa pesan jenengan yang bisa jenengan bagikan kepada masyarakat setelah punya pengalaman yang cukup panjang masuk penjara kategori teroris dan sebagainya itu biarnya kejadian pesan anda apa sih untuk masyarakat seluruhnya mungkin begini jadi seperti yang tadi yang lain bahwa yang namanya kita belajar untuk mengetahui agama itu memang harus bukan hanya satu guru saja jadi yang namanya orang maksum itu sudah meninggal itu rasulullah salam jadi setiap ustadz itu tidak ada yang maksum artinya kita harus belajar hanya satu jangan satu ustadz saja hanya ustadz-ustadz lain sebenarnya fikir itu juga bermacam-macam begitu jadi harus menyadari bahwa kita harus belajar itu semua ustadz itu itu harus kita apa namanya boleh kita belajar di situ tapi jangan percaya di situ tapi kita harus mencari referensi lain gitu boleh jenengan ke Allah menyampaikan pada masyarakat sebenarnya boleh gak sih kita nyembelah kepala orang bunuh orang jadi sangat tidak boleh sekali jadi yang namanya nyawa itu membunuh nyawa itu dosanya sampai langit dan bumi itu tidak bisa diganti dengan kalau ngebom ngebom apalagi ngebom-bom pasar ngebom yang lalu kita tidak ada sunahnya tapi tidak ada aturan yang Al-Quran itu untuk ngebom bahkan ngebom di pasar orang lain tidak oke terakhir saya ingin kembali ke Mas Febri jadi kamu harus baca buku ini pengalamannya pasti sangat menarik dan Mas Febri masih sangat muda sekarang lagi kuliahnya apa judul ini tadi? Fakulta Sastra 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 apa? Indonesia Sastra Indonesia yang mau jadi penulis novel ada filmnya juga yang nanti bisa kita tonton Mas Febri terakhir apa pesan anda kepada masyarakat juga pada anak-anak muda melihat mereka yang pernah bergabung dengan ISIS melihat kondisinya melihat Indonesia hari ini menata masa depan apa sih pesannya? Mungkin ya lebih jangan percaya dengan jangan percaya dengan kelompok-kelompok seperti itu karena kan Islam itu sebenarnya Islam itu agama yang damai kita bertoleransi terhadap sesama kita hidup berdampingan dengan banyak agama janganlah perlakuan-perlakuan yang tidak berperkimah jalan tersebut itu sangat tidak benar tidak dianjurkan dalam Islam kita harus lebih banyak belajar lagi tetap belajar terus stay hungry stay foolish terus kita harus terus meningkatkan kapasitas diri kita agar jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita atau hal-hal yang sangat merubikan banyak orang itu tiga sahabat saya ini memberikan satu cerita yang menarik di hari Senin yang insya Allah penuh barokah ini ini Allah kasih barokah kepada kita tamu saya istimewa dan saya bisa merekam wawancara saya dan mudah-mudahan nanti anda bisa melihat di channel youtube saya Ganjar Pranolog mudah-mudahan ini bisa berbagi cerita dari orang-orang hebat ini sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya mas ya emang gak berdilmanok baik